Jika untuk balik akhirnya semuanya ya Di intriksikan untuk pulang Kita pun pulang Jadi teman-teman yang lain juga kaget Baru saja duduk disuruh pulang Padahal untuk nyebrang kali itu Sagenir Nah Tapi pagi harinya Mereka baru menyadari Karena apa Pagi harinya kita membaca Jogja Post Teping Hulusung Rahayu Kigede Solo Rahayu Terima kasih ya sudah diterima Kigede Solo ini Seorang praktisi spiritual Yang cukup terkenal di kota Solo Saya akan awali dengan Pengalaman-pengalaman Panjendengan terkait dengan Apa itu namanya Terbiasa melihat Penampakan Penampakan Apa yang Lagi jadi bahan obrolan Teman-teman juga di berbagai tempat Tentang Tragedi itu Beberapa anak-anak yang kemah Meninggal Di Di Lereng Majasmi ya Kemudian ada juga Waktu Di Candi Boko Di Candi Boko ya 300an orang lebih 300 orang lebih Jadi meriah sekali Coba diceritakan dulu Sejak Sejak kapan sih Punya kepekaan Pandang seperti itu Saya punya kepekaan Keliatannya di usia 3 tahun Masih ingat ya Karena waktu itu masih Masa kestop Kebetulan orang tua saya Ikut ditahan Kanan-kiri kata Kiri kanan Juga banyak yang ditahan Dituduh sebagai Paham-paham Iya Dari setelah kita hidup Hanya dengan Ibu dan bule Dan Dulu Rumah disini Masih jauh-jauh ya Masih itu Sofya Nah dari setelah Kita Tahu Sesuatu yang Tidak pernah kita kenal Kita kenal itu setelah Beranjak dewasa Oh Gitu Intinya saya hanya melihat Pengalaman pertama Saya melihat asap Asap ini Membubung tinggi Menyerupai orang di pocong Tapi lebih gede dia Dibanding pocongan Tiga berjejer Nah Karena saya Harus melewati Tempat itu Otomatis saya gak berani lewat Mas Maklum Masa itu masih Masa susah ya Jadi Untuk Buang kotoran Jauh Dari tempat Nah untuk Membersihkan Kita harus melewati Tempat bule Padahal disitu Ada sosok Yang tinggi besar Mengadang kita Ini pengalaman kita Maka sampai sekarang Gak bisa terlupa Pertama barangkali ya Pengalaman yang kedua Saya melihat Semacam T-Rex Jadi Kayak binatang purba Giginya sangat ajang Ngejar siapa saja Gitu loh Saya Seperti terview kembali Ketika nonton filmnya Siapa ya itu Dino Deluentes Oh bukan Stephen Spielberg Loh Ini Binatang ini Pernah saya lihat Di alam lain Gitu loh Ternyata Ternyata Anu Kok bisa Podol Maka ketika saya lihat film itu Seperti terview Di masa lalu Yang terjadi Seperti itu Artinya Loh jauh hari Saya sudah mendahului Padahal waktu itu Saya usia 3 tahun Kemudian Di Sudah kuliah Waktu itu ya Ya sudah di usia 27 Kita melihat lagi Gitu loh Ini yang membuat kita Terkesima Gitu loh Berarti ini Seperti ini Ada gitu loh Bahkan mendahului film Lalu Lalu gimana itu Apa itu namanya Tanggapan orang tua Melihat Kepekaan batin Anaknya Melihat sesuatu yang Gak dilihat oleh Orang pada umumnya Itu gimana Selama itu Selama itu Eh gak Selama ini Orang tua Biasa saja Kebetulan karena Orang tua kita Dukun Yang saya Dukun semua Jadi yang melahirkan Dukun-dukun Di Solo ini Mungkin ya Jadi Kita Melihat ini Dia gak usah tanya Sudah tahu Karena aku ketakutan Gitu loh Saya jadi Jadi penakut Gitu loh Itu yang membuat Orang tua bertanya-tanya Kalau melihat hal Yang paling mudah Itu jangan Saya gak Gendrubo ya Itu paling mudah Maklum Paling berada Yang paling mudah Di undang Gitu loh Baik di luar rumah Mampu di dalam rumah Bahkan dulu Sering Saya Jadikan Bahan untuk Uji nyali Sesuah-sesuah saya Yang belajar Kebatinan Jadi Dari sini Sekitar 200 meter Dulu ada pohon Sangat besar Di tengah jalan Untuk uji nyali Di sana Semeti di sana Biasanya Gak sampai 20 menit Mereka sudah Kesuruhan Ketakutan Teriak-teriak Kayak orang gila Ini pengalaman Pengalaman Selalu ya Sehingga Untuk menyembuhannya Karena waktu itu Belum Begitu mumpuni Ya sudah Yang bersama-sama Kita angkut Menuju desa Sekitar 200 meter Dari tempat Tenggal Di sana Masih ikut orang tua Dulu Nah caranya Seperti itu Tapi ada yang Baling mengerikan Dalam pengalaman hidup Saya Ketika ada Rombongan Ini Mahasiswa ya Dari BPLPK Satriang Waktu itu Waktu itu Kita bawa 7 truk Kemah Di Candi Boko Oke Begitu Kita Mau masuk Pelataran Itu Oleh Penjaganya Tidak boleh Tidak diperbolehkan Masuk Karena apa Terjadi Kekacauan Akhirnya Kita Turun Ternyata Kekacauan Ini Berawal Dari Anak-anak Yang Mengalami Kesurupan Masal Merih sekali 300 orang Kesurupan Barney 300 orang Lebih ya Iya Jadi 6 kelas Gimana itu Ekspresi Kesurupannya Masing-masing Wala Ini Aneh Cuma Yang Paling Saya ingat Yang pertama Mereka Baku Hantam Satu sama Lain Padahal Teman Sendiri Dalam Kodisi Tidak sadar Posisi Tidak sadar Cuma Yang paling Teringat Itu Gini Ketika Anak Laki-laki Mau melihat Setan Di bawah Rok Perempuan Mungkin Karena Apa Loh Kok Gitu Jadi Kan Perempuan Pakai Rok Laki-laki Tiba-tiba Lihat Perempuan Jadi Kesurupan Bukannya Seneng Tidak Kesurupan Terjadi Kesurupan Beruntung Di Candi Boko Itu Ternyata Ada Juru Buncinya Namanya Bah Mulyati Namanya Sama Dengan Saya Satu Minggu Berikutnya Saya Datang Kesana Menyatakan Diri Untuk Belajar Pada Bah Apa Yang Menyebabkan Panjendengan Pengen Belajar Ya Karena Tak Anggap Bah Muly ini Punya Kelebihan Dan Orangnya Sangat Cederhana Sekali Karena Nyembuhin Orangnya Kesurupan Segitu Banyak Dengan Cara Dengan Cara Sederhana Muly itu Hanya Membawa Sapu Gerang Sapu Gerang Sapu Soda Terus Melepas Baju Oke Kebetulan Perutnya Agak Tangannya Ditaruh Di belakang Satunya Gini Laganya Semar Ayo Do Bali 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 Mbak Belum Selesai Ini Menodongkan Sapu Ini Menadak Satu Persatu Mereka Sadar Mas Ini Bagi Saya Yang Paling Luar Biasa Dalam Hidup Saya Dikasih Tahu Istilahnya Curugunci Sandi Boko Ternyata Ada Orang Hebat Padahal Waktu Itu Saya Anggap Permainan Biasa Saja Tapi Setelah Melihat 300 Ya Saya Seperti Anak Kecil Lagi Mas Ngegerap Pendiri Mental Saya Menyembuhkan Satu Dua Orang Kesurupan Hal Biasa Tapi Kalau 300 Ini Bener Ampuh Betul Ampuh Terus Akhirnya Putusin Untuk Belajar Sambah Mul Belajar Sambah Tapi Sayang Kehadiran Saya Untuk Berguru Tidak Diterima Alasannya Alasannya Biar Kami Apa Mbak Kira Apa 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 Kayu Ramban Seperti Hutan Itu Bah Mel Sendiri Menyadari Dia Orang Win Asis Ya Nyatanya Dalam Waktu Sekejap Dia Bisa Menyembuhkan Orang Kesurupan Dengan Cara Yang Mana Nah Itu Cuma Dulu Berpesan Dia Setelah Itu Kita Jadi Penasaran Penasaran Dengan Dunia Lain Nah Lepas Dari Itu Saya Lanjutkan Sendiri Ketempat Yang Tidak Jauh Dari Sandi Boko Yaitu Dikali Opak Hilir Jadi Sandi Perambanan Sandi Perambanan Itu Sebelah Beratnya Ada Sungai Itu Kan Hilir Sungai Opak Ya Dari Situ Saya Bawa 30 Orang Semeti Di Disana Ya Waktu Itu Sini Sering Ada Dorongan Dorongan Untuk Kesana Kesana Nah Kita Pilih Disana Mas Belum Lama Kita Bersemeti Di Tempat Kebetulan Ada Bayangan Datang Untuk Terang Bulan Jadi Ada Bayangan Hitam Datang Sayanya Dipesan Waktu Itu Ger Balio Balio Iki Dudung Gono Ayo Bali Otomatis Kita Takut Mas Mas Belajar Di Intruksikan Untuk Balik Di Intruksikan Untuk Pulang Kita Pun Pulang Jadi Teman Teman Yang Lain Juga Kaget Baru Saja Duduk Disuruh Pulang Padahal Untuk Nyeberang Kali Itu Sagenir Nah Tapi Pagi Harinya Mereka Baru Menyadari Karena Apa Pagi Harinya Kita Membaca Jogja Post Teping Hulu Sungai Opak Jugruk Artinya Waktu Itu Jika Kita Tidak Untuk Bertahan Disitu Kita Terkubur Hidup Korban Ini Salah Satunya Sampai Sekarang Jadi Ingat Kejadian Yang Berikutnya Waktu Meletusnya Gunung Merapi Waktu Itu Saya Dengan Teman-teman Seniman Kemudian Diundang Jogja Post Untuk Menghibur Istilahnya Di daerah Dekatnya Mbah Marijan Tapi Ketika Kita Masuk Kesana Di dekat Mana Jogja Ngelor Terus Siapa Daerah Mana Aku Lupa Lor Mbah Marijan Itu Yang Jelas Sampai Disana Itu Kita Gak Boleh Masuk Sampai Oleh Pak Surati Gak Boleh Masuk Penjaga Ketua Penjaganya Intinya Aku Disuruh Pulang Padahal Sementara Kita Dapat Mana Dari Jogja Pas Untuk Melihat Kesana Tapi Anehnya Gini Sebelum Gunung Itu Meletus Ternyata Suara HP Itu Sudah Error Jadi Ada Temen Yang Duduk Depan Sana Katakan 15 Meter Dari Sini Suaranya Bisa Tak Dengarkan Dan Mereka Juga Bisa Mendengar Suara Kita Yang Kedua Merapi Itu Bercahaya Mas Jadi Menyamang Merapi Itu Rasanya Gak Bisa Karena Silo Itulah Yang Membuat Kita Ketakutan Dan Mau Pulang Padahal Tadi Udah Disuruh Pulang Tapi Kita Ngayal Akhirnya Ketika Saya Mau Pulang Temen Temen Gak Mau Saya Yang Bawa Gerobak Ya Temen Temen Karena Gak Mau Pulang Yaudah Aku Rauhani Aku Peti Tenan Peti Tenan Kemud Mampir Mambah Marijan Mambah Terkir Tengah Pelangi Mambah Marijan Ke Arah Timur Akhirnya Mereka Ikut Mas Ikut Semua Sampai Tanda Tempat Mambah Marijan Tempat Tinggal Mambah Marijan Mobil Saya Hentikan Anak Anak Saya Suruh Turun Gak Ada Satupun Yang Turun Padahal Tadi Ngeyel Ngeyel Gak Mau Turun Gitu Juga Pokoknya Tetap Pengen Nonton Gunungnya Meledas Gunung Meledas Akhirnya kita Jalan ke Selatan Ya sudah Sampai Jogja Mas Jogja Ketimur Pas Tepat Di Ini Depan Bandara Adi Adi Sucep Kita Kita Dapat Kabar Dari Solo Baipun Mas Ketimur Aku Jogja Neng Jogja Or Or Raku Di Gunung Perjalanan Aku Di Perjalanan Oh Ya Ketimur Kok Ya Sif Kita Merapi Meledas Mas Kita Tahunya Malah Dari HP Mas Merapi Meledas Untung Kita Tidak Mampir Tempat Mbah Marijan Andai Kata Kita Mampir Mungkin Ceritanya Berbeda Mas Yang Jelas Orang Yang Kena Awannya Saja Meninggal Bahkan Waktu Itu Ada Yang Punya Ajatan Sehingga Punya Ajatan Meninggal Semua Karena Kena Asap Belum Lagi Tersujan Pasir Itu Ini Pengalaman Kedua Kadang Kadang Kita Punya Kepekaan Pun Juga Dilenakan Tapi Kalau Kita Punya Gelub Itu Dimudahkan Seharusnya Ini Terjadi Terhinder Tuntunan Dari Dalam Tentang 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 Terima kasih telah menonton